Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengatasi data C yang penuh tapi kalau yang kemarin itu kan bagaimana cara mengatasinya itu dengan cara menghapus file gitu, dengan menghapus file yang gak penting siapa tau kalau misalnya kalian mau, silahkan nonton dulu video sebelumnya, kalau misalnya enggak juga gak apa-apa nah tapi kalau misalnya yang ini, atau mungkin yang video kali ini, bagaimana cara mengatasi data C yang penuh dengan cara memperlebar data C-nya jadi kalau misalnya data C kalian cuma 60GB atau mungkin, ya mungkin 50GB, ya bisa kalian menggunakan cara ini biar jadi lebih luas gitu ya nah disini saya menggunakan software yang bernama Minitool Practition, kalian bisa download di channel kedua saya karena kalau di channel pertama ini saya takutnya kena strike atau mungkin tiba-tiba kena dari company atau mungkin dari perusahaan gitu ya nah disini kalian cukup klik kanan misalnya disini, atau mungkin di data yang kalian ingin pindahin gitu ya misalnya data C kalian itu misalnya sedikit, dan data D kalian itu misalnya terlalu gede gitu, misalnya sampai 1TB gitu ya dan data C-nya paling cuma 50GB, nah kalau misalnya kayak begitu, kalian bisa klik kanan disini, misalnya contohnya di data D-nya itu yang 100GB atau mungkin yang lebih besar lagi data C-nya, disini kita akan misalnya kita akan split mungkin ya, dan disini kita akan pilih misalnya kita akan jadiin E atau mungkin D nah tapi ini kalau misalnya berdasarkan split ya, dan kalau misalnya kalian mau nyoba juga, kalian bisa menggunakan move atau resize ya kalau misalnya resize ini, kalian gak jadi partisi baru gitu ya, disini kita akan menggantinya dengan cara mengklik yang disini ya kan sampai ada lambang yang kayak begini nih, ya kan, disini kita akan geser seperti itu saja, misalnya disini kita akan geser sampai 50GB mungkin nah, kalau misalnya terlalu susah kalian bisa naikin atau turunin, disini mungkin, kalian ingin unlock allocated space bifo after-nya disini kita akan 10GB mungkin, 10GB, nah disini kita akan bifo ke apa nih, nah disini kita akan nol-in aja, disini kita akan nol-nol, disini kita akan 50 ya isi nah, disini kita akan kosongin aja yang allocated space bifo-nya, nanti allocated space after-nya jadi 10GB ya, dan disini kita akan OK nah, nanti akan muncul yang seperti ini, yang allocated atau mungkin yang baru ya, yang baru saja tadi kita pisahin dari data D menjadi allocated yang baru ya dan caranya untuk yang 10GB ini pindah ke data C ini, atau mungkin kita pindah ke data C, cukup gampang banget, kalian cukup klik kanan disini dan kalian cukup klik yang extend ya, atau mungkin diperluas ya, nah disini nanti akan dihadapkan dengan pilihan take free space from disini nanti kalian akan pilih yang allocated ya, atau mungkin yang tidak terlokasi, dan disini kita akan pilih maksimumnya, jadi 10GB, dan disini kita akan OK nah, nanti hal-hal hasil data C-nya akan berubah menjadi 60GB ya, berarti kita udah sukses menambah 10GB terhadap data C kita ya nah, setelah itu kalian nggak akan langsung berubah, kalian harus apply dulu disini ya kan dan disini kita akan yes saja langsung, dan disini kita akan menunggu sampai seperti ini ya dan disini setelah menunggu seperti ini, nanti akan restart ya, kalau nggak salah, kalau nggak salah sih ya tapi iya sih, kayaknya memang restart, dan disini kita akan tungguin saja sampai beres ya oke, jadi setelah menunggu beberapa lama, tapi nggak terlalu lama juga sih ya dan disini nanti akan ada tulisannya successful, dan disini kita akan merestart ya, kalau nggak salah kita akan OK dan disini kita akan merestart, kalau misalnya disini belum berubah kan, pasti sini kita akan belum berubah eh kok langsung berubah langsung berubah lho Pak ternyata harus restart kalau misalnya yang ini dan kalau misalnya kalau ada memang ada perintah restart gitu atau mungkin disuruh restart nanti kalau restart aja dan kira-kira nanti fotonya atau mungkin gambarnya akan seperti ini ya dan itu kalian tungguin aja sampai beres dan udah beres ya udah tinggal kalian jalanin laptopnya jalanin komputernya udah main gitu main-main aja gitu ya dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk video tutorialnya ternyata enggak harus restart dan jadi jangan lupa untuk lain-lain subscribe seperti biasa nama saya Rai Dato Kloberkasihan dan thanks for coaching bye-bye Sub indo by broth3rmax